Jadi, satu rumah dari situ guys, tuh, ke situ ya kurang lebih lah 30 atau 40 meter, cuman Masya Allah rumah ini kayak bukan rumah ya, kayak suatu istana gitu yang sangat megah sekali, itu kita bisa lihat sendiri, gerbangnya aja segedegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang di channel saya, Sahabat Salam. Nah, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman melihat kemegahan perumahan-perumahan yang dimiliki oleh orang Saudi. Seperti apa kemegahannya, seperti apa kemewahannya, yuk ikuti terus video saya ini. Namun sebelum saya melanjutkan video saya, silahkan tinggalkan like dan subscribe. Jika ada pertanyaan seputar Saudara Bia khususnya yang ada di Kota Jadah dan Mekah, silahkan komen di kolom komentar. Dan sekarang saya berada di salah satu tempat, di Raudoh, di Hayar Raudoh, di Jadah ya. Dan saya mau tunjukin ke kalian semua perumahan-perumahan elit yang ada di Saudi Arabia khususnya yang ada di Jadah. Ini salah satu rumah ya, salah satu perumahan yang sangat besar guys. Tuh dari ujung sana, dari tembok itu, yang warna putih sampai ke sini guys. Ini satu rumah guys, ini satu rumah. Jadi, kalau di Indonesia ini bisa jadi satu kampung ya, dari saking gede-nya. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri, tanaman-tanamannya yang ada di luar ini guys, itu padamu hijau. Dan untuk bisa mendapatkan tanaman-tanaman hijau seperti ini guys, ini tidak sedikit mengeluarkan gede-nya. Bisa jadi di sini itu guys, karena di sini itu tanamannya itu mahal dan juga harus betul-betul subur ya. Harus betul-betul dijaga, biar subur. Jadi, bisa satu pohon ini bisa puluhan juta guys. Jadi, orang-orang di sini kalau sudah nanam pohon betul-betul dirawat dengan maksimal. Biar hasilnya juga seperti yang kalian lihat. Karena di sini itu kalau tidak betul-betul dijaga dengan maksimal, maka akan mati. Dikarenakan cuaca yang sangat panas dan negara-negara tanus. Jadi, harus disiram tiap hari guys. Dan kita bisa lihat di dalam itu. Itu juga ada pohon kelapa. Jadi, harus betul-betul dirawat dengan baik agar tumbuhnya itu subur guys. Jadi, kalau tidak dirawat secara maksimal, maka secara tidak langsung itu akan mati guys. Ya. Tuh. Itu juga di seberang. Masya Allah. Ini lagi proses bikin rumah juga. Dan dari situ tuh guys. Dari situ tuh sampai ke ujung sana. Kayaknya ini kurang lebih 10 warga yang tinggal di sini. Cuma, karena saking gedenya rumah yang dibiliki oleh orang Saudi. Jadi, satu perumahan itu bisa sampai 1 kilo guys. Nah, dan sekarang kalian bisa lihat. Ini dari depannya. Dari depan. Nih, perumahannya penuh dengan bunga-bunga guys. Dengan tanaman-tanamannya itu. Ini di dalam ya. Ini pohon apa ya. Ini pohon apa ya guys. Bisa lihat gak. Ini pohon apa. Tuh, ada buahnya guys. Kayaknya buah sawu deh. Ada yang tahu gak pohon apa ini? Untuk teman-teman yang tahu pohon ini, buah ini. Tolong komen di kolom komentar ya. Tahu. Ini pada menghijau semua guys. Tuh. Jadi, di sini itu betul-betul gila ya. Kalau membangun rumah di sini itu betul-betul mendesain sespektakuler mungkin gitu. Nah, untuk tanamannya aja ini guys. Untuk tanamanannya aja ini. Bisa bikin rumah ya kalau di Indonesia. Karena bisa puluhan juta. Bahkan bisa ratusan juta. Untuk bisa menanam pohon-pohon yang ada di sekeliling-keliling. Jadi, orang-orang Saudi itu kalau membangun rumah itu betul-betul mendesain sedemikian bagus. Entah itu dari desain di dalam rumah atau di luar rumah. Seperti halnya yang kita lihat, yang kalian lihat di depan ini. Ini pohon-pohon di pagar ini, di luar jalan ini bukan suatu hal yang mudah untuk bisa mendapatkan tanaman sespektakuler seperti ini guys. Ini prosesnya lama dan betul-betul dijaga, dirawat sedemikian mungkin. Agar bisa tumbuh subur dan tumbuh indah seperti halnya seperti ini guys. Tuh. Masya Allah. Nah, ini satu rumah ya. Dari sini ke ujung sana itu guys, itu satu rumah. Tuh. Ke ujung sana itu satu rumah. Dan ternyata ini dari belakang juga dipenuhi tanaman-tanaman ya. Pepohonan-pepohonan yang indah itu. Kita bisa lihat. Kita bisa saksikan. Masya Allah. Ada kurma guys. Tuh. Masya Allah udah mau panen dia guys. Aduh. Jadi ngiler nih. Wow. Tuh. Lebat banget ya buahnya guys. Tuh. Ternyata itu juga udah panen juga tuh guys. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Ini lain kurma apa ini ya? Kurma kok merah ini? Warnanya ini merah nih. Tuh. Karena kurang pencahayaan. Tuh. Tuh guys. Enak kayaknya tuh. Enak banget ya. Nah. Di depan ini guys. Ini nih. Rumah atau istana raja ya. Masya Allah. Ini temboknya aja guys. Pagarnya ini. Kayak benteng tekeci ya. Ini satu kotak aja. Kayak bisa bikin rumah ya. Kalau di Indonesia ya. Dari saking gedenya. Tingginya. Masya Allah. Ini rumah atau istana ya. Ini di luar pagarnya. Dipenuhi dengan tanaman. Di dalam pagarnya. Dipenuhi dengan tanaman. Ya Allah ya Rabbi. Yang mudah-mudahan. Yang like. Dan yang subscribe. Mudah-mudahan suatu saat. Diberikan rizki oleh Allah. Bisa memiliki rumah. Seperti ini. Ini Allah. Tuh guys. Lihat tuh. Tanamannya. Pohonnya aja. Yang di dalam itu. Ini kayaknya tingginya bisa. 7 meter ke atas ya. Untuk. Pagarnya doang nih. Nih. Jadi satu rumah dari situ guys. Tuh. Ke situ ya kurang lebih lah. 30 atau 40 meter. Cuman Masya Allah. Rumah ini kayak. Bukan rumah ya. Kayak suatu istana gitu. Yang sangat megah sekali. Itu kita bisa lihat sendiri. Jadi gerbangnya aja segede gitu. Satu. Pintu gerbang itu. Kayaknya bisalah bikin rumah di Indonesia. Potong seperti. Dari situ ke situ. Kayaknya bisa bikin rumah di Indonesia. Gede banget. Apalagi di dalam tuh. Ya beginilah situasi dan kondisi di perumahan-perumahan elit ya. Yang ada di kota Jadah. Nah di belakang kalian bisa saksikan. Itu dari ujung sana tuh guys. Terus ke ujung sana. Ini masih pintu belakang. Soalnya ini dikelilingi jalan ya. Jadi. Saya kurang tahu dari mana pintu depannya. Soalnya. Dari. Kanan kiri depan belakang. Ini sama pintunya kayak gini guys. Jadi kalau di Indonesia. Satu. Satu pintu gerbang ini. Kayaknya. Bisa lah bikin rumah di Indonesia. Tuh dari saking megahnya guys. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata sama aja. Sebetulnya sih. Dari. Pintu sana. Dari pintu. Depan. Belakang. Samping kanan juga. Itu sama pintu gerbangnya. Kayak itu guys. Jadi. Betul-betul. Megah. Spektakuler. Kalau ini ya. Rumah ini memang betul-betul. Seperti. Halnya. Rumah istana raja ya. Kalau di Indonesia. Tahu. Karena saya lihat juga. Kemegahan rumah ini. Lebih apa ya. Lebih megah. Daripada. Mahkamah negara. Yang ada di Indonesia. Istana negara aja gak semegah seperti ini. Padahal ini cuman di. Saya bingung guys. Di dalam ini. Isi apa aja ya. Kalau rumah segede ini. Kalau rumah segede ini. Kira-kira. Di dalam itu. Isi apa aja ya. Kayaknya. Ada. Tempat. Pesawat mungkin ya. Ada parkiran helikopter juga gitu. Nah. Mungkin untuk video kali ini. Saya cukupkan sampai disini saja dulu. Jika ada pertanyaan seputar Saudi Arabia. Khususnya yang ada di kota Jeddah. Silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.